Hai kondisinya memang seperti apa sih Iya kalau kita lihat memang situasi sekarang ini kalau kita tarik lebih makro ini kan kita di tengah ketidakpastian global ya situasi akhir-akhir ini kelihatannya juga apa kompetisi antara perang dagang antara China dan Amerika terus menguat ya misalnya juga situasi geopolitik di Timur Tengah yang kita harapkan bisa terakselerasi dengan baik ternyata juga makin melebar dia sementara apa konflik antara Ukraine dan Rusia juga tidak kunjung selesai gitu loh nah hal-hal yang mungkin nggak pernah kita prediksikan juga sebelumnya gitu gitu bahwa di abad ke-21 di era modern seperti ini harus ada konflik yang berujung kepada konflik bersenjata itu saya rasa hal itu yang menyebabkan titik ekoliblirium yang selama ini sudah terjadi ya perdagangan dan lain sebagainya menjadi menjadi mencari titik simbangnya lagi apalagi kemarin kita baru dihantam pasca-covid ya betul nah ini yang saya lihat juga bukan hanya di level Indonesia tapi pelemahan ini atau pelambatan ini terjadi juga di seluruh dunia tapi kalau kita lihat dari angka-angka statistik ya masih yang kita refer gitu sebenarnya kita boleh dibirang masih cukup optimis dan confident ya contoh misalnya teraca perdagangan kita ini sudah hampir lima puluh lima bulan ini positif terus gitu dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita relatif ya stabil di angka lima persen ya nah tapi memang ada beberapa indikator-indikator lain yang kita lihat memang perlu kita waspadai juga gitu jadi ini saya rasa the warning dan pemerintah apalagi ini udah masuk ke satu minggu ke depan sudah ada pemerintahan baru ya Nah harus cepat responsif ya dengan berbagai situasi yang ada apalagi kalau kita lihat Indonesia khususnya tadi kita bicara gen gen Z ya itu kan sepertiga ya masyarakat pas menengah dan dan kalau kita lihat juga kita masuk dalam bonus demografi mereka butuh lapangan pekerjaan gitu jadi hal-hal yang sudah terekselerasi misalnya program-program seperti hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus berujung kepada eh kita dorong industri kalau industri terbangun pastinya akan ada lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu kan harapan kita lapangan pekerjaan formal ya betul lapangan pekerjaan yang informal tuh sekali betul sekali selamat menikmati